Sementara itu krisis air bersih akibat musim kemarau di Lombok Nusa Tenggara Barat kian meluas, lebih dari 30 ribu kepala keluarga kesulitan mencari air bersih. Dusun Tunjang Polak, camatan Gunung Sari Lombok Barat adalah salah satu dari 120 dusun yang mengalami krisis air bersih. Di wilayah ini krisis air bersih diperparah dengan minimnya tangki pengangkut air, sehingga menyulitkan pemerintah setempat menyalurkan air bersih. Selain itu banyaknya warga yang membutuhkan air bersih membuat pasokan air dari pemerintah cepat habis. Selama ini warga hanya mengandalkan air sungai meninting untuk kebutuhan sehari-hari. Dan berdasarkan data dinas sosial Nusa Tenggara Barat, krisis air bersih terjadi karena musim kemarau yang panjang dari 4 kecamatan tercatat 120 dusun, 36 desa, dan 15 kecamatan mengalami krisis air bersih. Terima kasih telah menonton!